Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ilmu hukum baik Htn 6a maupun 6b semoga kita semua selalu dalam limpahan taufiq dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan baik zuhir maupun batin sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari kita dengan baik lancar tidak ada satu halangan dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin meskipun dalam keadaan dan kondisi sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama adanya pandemi covid-19 atau yang dikenal dengan virus corona ini mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dengan ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin baik teman-teman minggu kemarin kita sudah belajar tentang isim tentang ekoropnya isim yaitu ekorop jer ekorop al muhtaz bil ismi ekorop yang khusus untuk kalimat isim yaitu ekorop jer baik teman-teman untuk hari ini di pelajaran yang ke delapan sesuai dengan modul yang sudah dibagikan ke teman-teman semua yang ada di tangan-tangan teman-teman semua pelajaran ke delapan ini kita akan pelajari tentang isim-isim yang dibaca jer dimana di pelajaran yang ke delapan ini dikhususkan pada izofah dan juga dhorof baik sebelumnya ada beberapa kosa kata yang disini teman-teman harus pahami dan hafalkan kalau bisa ya saya bacakan terlebih terlebih dahulu ini kaf ini huruf kaf jadi nanti ada huruf kaf itu huruf jer itu sawabun kathirun muhsinun fikhun taksimun arba'atun uzmun bisa azuma bisa azima maitatun najasun naumun imamun makmumun amama ba'da isya'a ghuslun tibagun rajulun ka'abun bubaulun gha'itun ghurubun syamsun rubba rubba bisa robbun juga bisa alimun kulun rok'atun indah kiamun masaha ulunun baik kita masuk ke kaedah yang pertama kaedah yang pertama ini kaedah yang nomor 12 titik A jika ada isim didahui oleh salah satu huruf jer maka isim itu dibaca jer atau dibaca majerur huruf-huruf jer diantaranya ada min min ila an ala fi bi kaf lam saya ulang min ila an ala fi bi kaf dan lam ini ka li makanya gitu nanti ya contoh contoh dalam kalimat jadi setiap isim yang nanti dimasuki huruf-huruf jer ini maka eropnya adalah majerur eropnya dibaca jer jadi itu sebagaimana yang sudah kita pahami kemarin kalau di isim mufrot munsoreb kemudian isim jama taksir munsoreb ya kemudian yang munsoreb itu kemudian jama jama mu'ana salim itu nanti dengan kasroh kalau di isim mufrot munsoreb maka itu dengan menggunakan fatah kalau misalkan di asma ul khomsah dan juga di isim musanna maka nanti tandanya adalah dengan menggunakan ya juga isim jama ya jama munsoreb munsoreb itu dengan ya contoh contoh yang pertama menggunakan min minat taksi mati yang kedua itu beberapa contoh diantaranya baik kita agak turunkan ke bawah kita lanjutkan kaedah yang berikutnya bukan kaedah yang berikutnya keterangan di bawahnya di dalam tata bahasa Arab susunan ini disebut dengan susunan jar dan majerur huruf jar disebut jar dan isim yang didauli oleh huruf jar disebut majerur jadi pada susunan filfik misalnya fi adalah jar dan al-fiqhi itu adalah majerur fi itu adalah huruf jar al-fiqhi adalah isim yang dibaca jar yang namanya al-majrur namanya majerur anil islami an itu adalah jar atau huruf jar al-islami adalah majerurnya al-al-muta'allimi alanya itu adalah jar al-muta'allim itu adalah al-majrur majerur isim yang dibaca jar kemudian dua belas titik B susunan jar dan majerur dapat berstatus sebagai khobar dalam keadaan seperti ini eropnya jar plus majerur sesuai statusnya sebagai jar dan majerur contoh al-waladu fil masjidi anak itu di dalam masjid ya jadi al-waladu fil masjidi secara zahir ini nampak bahwa fil masjidi itu eropnya tetap jar dan juga majerur finya jar al-masjid adalah majerurnya al-waladu mubtata fil masjidi posisinya menjadi khobar khobar dari mubtata kata al-waladu adalah mubtata dan susunan fil masjidi adalah khobar yang terdiri dari jar dan majerur khobar yang terdiri dari jar dan majerur bisa saja didahulukan daripada mubtata contoh fil masjidi waladun di masjid ada seorang anak susunan kata fil masjidi adalah khobar yang didahulukan dan kata waladun adalah mubtata yang diakhirkan daripada khobarnya maka ada yang disebut dengan susunan seperti ini namanya adalah khobar mukottam mubtata mu'akh mu'akhur itu ya oke jadi saya ulang lagi bahwa di dalam sini kaedah yang 12 titik B itu meskipun posisinya adalah sebagai khobar secara posisinya adalah sebagai khobar dimana kita ketahui bahwa khobar itu adalah marfu tetapi karena dia terdiri dari jar dan majerur maka tetap secara zahir nampak e'robnya itu adalah cer dan majerur jadi tetap majerur tetapi perlu diketahui meskipun di sini al-waladu fil masjid fil masjid itu adalah majerur tetapi secara mahal itu dia tetap marfu jadi e'rob fil mahal itu marfu e'robnya tapi secara zahir tetap mengikuti bahwa dia adalah majerur itu tambahan saja 13 selain didahui oleh huruf cer isim bisa dibaca cer isim yang lain yang bisa dibaca cer adalah isim itu dalam sebuah gabungan makna yang disebut dengan idofah saya ulang selain didahui oleh huruf cer isim bisa dibaca cer apabila isim itu dalam sebuah gabungan makna yang disebut dengan idofah idofah adalah susunan dua kata atau lebih yang membentuk satu gabungan makna yang tidak terpisahkan itu namanya adalah idofah jadi susunan idofah terdiri dari mudof dan mudof mudof itu adalah yang disandarkan yang disandari mudof itu adalah yang disandarkan contoh ma'ul bi'ri ma'ul bi'ri ini susunan idofah ma' itu adalah mudof al-bi'ri adalah mudof ilah al-bi'ri mudof ilah selalu dibaca kata ma' adalah mudof kata al-bi'ri mudof ilah isim yang berstatus sebagai mudof kedudukan ikhropnya tergantung statusnya di dalam kalimat sedangkan isim yang berstatus sebagai mudof ilah selalu dibaca contoh azmul ma'itati najisun saya ulang azmul ma'itati najisun jadi bacanya azmul ma'itah azhoma bukan azhoma azmul 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 ma'itati najisun tulang bangga itu najis al-miyahu ala arba'ati aksamin ini arba'ati aksam itu mudof ma'am aksam itu adalah mudof ilah al-miyahu ala arba'ati aksam air ada empat macam empat bagian susunan azmul ma'itah merupakan susunan idofah azmu adalah mudof dan al-maitah adalah mudof ilah yang selalu dibaca jajar karena kata azmu berstatus sebagai mudada maka kata ini dibaca rofa lain halnya dengan susunan arba'ati aksam yang juga merupakan susunan idofah kata arba'ati aksam mudof kata arba'ah mudof dan kata aksam mudof ilah karena kata arba'ah jatuh setelah huruf jer maka kata kata ini harus dibaca jer ular jatatan kata yang bersatu sebagai mudof tidak ada tanwinnya dan tidak ada kata sandang al berikutnya 14 ada susunan idofah yang hampir serupa dengan susunan jermat jurur yaitu zorof zorof ada dua macam yaitu zorof zaman keterangan waktu zorof makan itu keterangan tempat ketika zorof yang terdiri dari susunan idofah berstatus khobar maka zorof tidak dibaca rofah akan tetapi selalu difad tidak seperti pada susunan idofah selain zorof contoh al-naumu ba'dal isyai al-imam amam al-ma'mumi ya al-naumu ba'dal isyai zorof zaman ba'da setelah zorof makam amama di depan nah ini tetap kata kata an-naum al-imam itu mubtada susunan kata ba'dal isya amam al-imam zorof yang terdiri dari susunan idofah susunan idofah ini berstatus sebagai khobar zorofnya adalah amam dan ba'da ya zorofnya adalah amam dan ba'da itu zorofnya susunan idofah ini berstatus adalah sebagai khobar imam mubtada amam al-ma'mum khobar an-naum mubtada ba'dal isya khobar zorof yang menjadi khobar juga harus didahulukan dari mubtadanya kasusnya sama dengan kasus khobar yang terdiri dari cer dan matjur contoh amam al-ma'mumi imamun ba'dal naumi ghuslun tetap sama namanya itu adalah khobar mukodam mubtada mu'akhor baik teman-teman itu pengantar atau keterangan penjelasan materi yang ke-8 berkenaan dengan isim yang dibaca majurur isim yang dibaca majurur dimana disini isim majururnya itu adalah berupa huruf-huruf yang dibaca cer huruf-huruf cer maaf huruf cer dan juga idofah dan lorof baik terima kasih mungkin itu latihan yang sudah dibawa ini silahkan teman-teman gunakan untuk berlatih di rumah masing-masing dan saya kira tidak perlu untuk dikumpulkan yang penting teman-teman tetap semangat untuk belajar di rumah dan selamat menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan lancar semuanya puasa kita diterima oleh Allah SWT amin dan mohon maaf atas segala kekurangan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh